Intro Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Tentu saya berharap bahwa ibu bapak saudara Semuanya dalam keadaan sehat Dan tetap berada di dalam perlindungan Tuhan Kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama Belajar kebenaran firman Tuhan Yang terambil dari kitab Korintus Yaitu 1 Korintus Pasal 15 ayat 1 sampai ayat 11 Dengan judul perikop Yaitu kebangkitan Kristus Berita tentang kebangkitan Kristus Atau yang disebut dengan Pasca Ini menjadi sebuah berita yang Sangat luar biasa Karena berbicara tentang dasar iman Kristen Nah ibu bapak saudara berita ini terus disampaikan Dan terus diperdengarkan kepada seluruh dunia Tentang kebangkitan Kristus Ibu bapak saudara dalam bacaan 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 58 Kalau kita baca secara menyeluruh Itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul Tentang masalah kebangkitan Yaitu bagaimana kebangkitan orang mati itu Bagaimana kebangkitan tubuh itu Dan dengan cara apa orang dibangkitkan Nah ibu bapak saudara pertanyaan ini juga mungkin Akan muncul di dalam benak kita Muncul di dalam pikiran kita Tentang masalah kebangkitan ini Nah ibu bapak saudara Paulus dengan detail menjelaskan tentang hal ini Kalau kita baca secara menyeluruh Dari 1 Korintus Bahwa orang yang meninggal Itu dibangkitkan Bukan tubuh jasmaniannya yang dibangkitkan Tapi tubuh rohaniannya yang dibangkitkan Dengan dia memberikan contoh Yaitu tentang tanaman atau biji yang ditanamkan Itu ketika ditanam Dia akan mati dan tumbuh Nah itu yang mau Paulus gambarkan kepada kita Bahwa tubuh jasmaniannya kita ini akan mati Dan tubuh rohaniannya kita akan dibangkitkan oleh Allah Sehingga Dia Meyakinkan jemaat Korintus Supaya mereka percaya Bahwa kebangkitan Kristus itu adalah sebuah berita yang benar Yang memulai dengan Pemberitaan Injil Bahwa Injil yang telah disampaikan kepada mereka Seharusnya Itu meyakinkan mereka Bahwa Kristus itu telah bangkit Dari antara orang mati Kenapa jemaat di Korintus itu ragu-ragu Tentang pemberitaan Paulus Mengenai kebangkitan Kristus Karena mereka dipengaruhi oleh Ajaran pada waktu itu Yang tidak percaya Tentang kebangkitan Tubuh Nah Ajaran ini yang mempengaruhi jemaat di Korintus Sehingga mereka ragu-ragu Tentang pemberitaan Kebangkitan Kristus ini Nah ibu bapak setara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Melalui kebenaran firman Tuhan ini Paulus berusaha Untuk meyakinkan Jemaat di Korintus Bahwa pemberitaan yang mereka sampaikan Itu adalah pemberitaan berdasarkan Kebenaran firman Tuhan Pemberitaan yang mereka sampaikan Sesuai dengan Alkitab Yaitu kitab suci Nah ibu bapak setara yang Dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Paulus Menjelaskan bahwa Kristus mati Untuk dosa-dosa kita Nah ini Dia meyakinkan kita Supaya Supaya kita boleh Atau kita tetap percaya Kepada Kristus Karena Kebangkitannya Itu menjadi dasar Dari iman Kristen itu Kalau dia tidak bangkit Maka sia-sia Pemberitaan tentang Kebangkitan itu Dari sebuah pemberitaan yang benar Dan itu akan meyakinkan Iman kita dan iman kita tidak sia-sia Bagaimana Paulus Meyakinkan Korintus pada waktu itu Ibu bapak setara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Yang pertama Paulus meyakinkan mereka bahwa Yesus mati Untuk dosa-dosa Mereka Dan Itu sesuai Dengan kitab suci Bahwa dia akan bangkit Pada hari yang ketiga Nah Pembasuhan dosa yang dilakukan oleh Yesus Adalah sebagai bentuk Keselamatan yang kita terima Melalui kebangkitannya Dan Yang kedua yaitu Kesaksian Tentang murid-murid Yaitu Allah atau Kristus Menampakan diri Kepada Murid-muridnya Pertama Kepada Kepas Dan kepada murid-murid Aisitu kepada Lima ratus orang Dalam Satu Kesempatan Dan Dia juga menampakan diri kepada Murid-muridnya Dan juga Kepada Paulus Ketika dia melakukan perjalanan Nah Melalui Melalui Pemberitaan ini Paulus Memeyakinkan mereka Bahwa Tidak diragukan lagi Akan kebangkitan Kristus itu Bahwa Kristus itu telah bangkit Dan Itu Adalah sebuah berita Yang Benar Yang disampaikan Oleh Paulus Kepada Mereka Ibu bapak Setara yang Dikasih oleh Tuhan Kristus Jadi Berita tentang Kebangkitan Kristus Ini adalah Sebuah Berita Yang Benar Dan berita ini Akan Meyakinkan Setiap Iman Percaya Kita Di dalam Kita Mengikut Tuhan Mari Kita terus Memberitakan Tentang kebangkitan Kristus Kepada Seluruh dunia Bahwa Kebangkitan Kristus Adalah Berita Kemenangan Karena Melalui Kebangkitannya Kita Diampuni Oleh Kristus Bahwa Berita Kebangkitan Kristus Adalah Berita Sukacita Karena Ia telah Mengalahkan Maut Berita Kebangkitan Kristus Adalah Berita Damai Sejahtera Karena Ia Mendamaikan Kita Dengan Allah Oleh sebab Itu Ibu Bapak Saudara Marilah Kita Boleh Terus Memberitakan Akan Kasih Allah Yang Telah Kita Terima Kepada Sesama Kita Bahwa Allah Melalui Kristus Itu Telah Bangkit Dan Allah Melalui Kristus Itu Telah Memberikan Kita Harapan Baru Di Dalam Kristus Melalui Kebangkitannya Karena Itu Kita Terlalu Takut Kita Terlalu Ragu Di Dalam Kita Memberitakan Akan Berita Sukacita Ini Amin Untuk Firman Tuhan Tuhan Yesus Memberkati Di To Terima kasih.